Pedih, ibu dijauhi anak sendiri paska bercerai. Saya alami KDRT Finansial, mbak. 11 tahun menikah, suami tak ada usaha menafkahi. Capek punya suami bergantung, akhirnya saya gugat cerai. Nah, paska bercerai, anak kalian saya berubah. Dulunya lembut, patuh, suka membantu ibunya, berubah jadi pemarah, pembangkang, prestasi akademisnya menurun, dan menutup diri. Yang paling menyakitkan, anak klien ini tiap kali sedih, marah, capek, selalu teriak. Ini salah ibu karena mencerahkan bapak. Sejak saat itu, klien saya terus-menerus self-blaming, alias menyalahkan diri sendiri. Klien saya yakin, anaknya jadi seperti ini karena kesalahannya telah gugat cerai suami. Sekarang klien sudah dua kali jalan terapi detox batin private. Untuk atasi rasa bersalahnya ini. Insya Allah, saat rasa bersalah klien ini tuntas, beliau akan lebih siap mendidik, mengasuh, dan memberi bimbingan, serta penjelasan terkait keputusan beliau, memilih berpisah dari suaminya yang toksik secara finansial. Membuat keputusan sebagai ibu sekaligus istri memang tak mudah ya. Mau bertahan, tapi sudah tak kuat. Pilih berpisah, ada anak yang jadi korban. Jadi, bagi istri yang berani ambil keputusan, apapun itu, saya acungi dua jempat.